Intro DPRD Kabupaten Donggala menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2021 dalam rangka penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2021 yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Donggala. Dalam sidang istimewa tersebut, DPRD Kabupaten Donggala menyisahkan satu tahapan yakni pembahasan tentang empat buah ranperda. Tahapan ini akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2021. Dalam kesempatan itu, Takwin Esos selaku pimpinan sidang mengatakan dari 15 agenda, sekitar ada 14 agenda yang sudah terselesaikan di antaranya pembentukan panitia khusus satu dalam rangka pembahasan LHP BPKRI perwakilan Sulawesi tengah tahun 2020 pendangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar nota keuangan tentang RAPBD Kabupaten Donggala tahun 2022. Dibuka dan dibuka materi pokok persidangan ditetapkan bahwa materi pokok pembahasan pada masa persidangan ke-2 tahun sidang 2021 adalah 1. Pembentukan panitia khusus satu membahas LHP BPKRI perwakilan Provinsi Sulawesi tengah tahun 2022. Dirinya menambahkan dengan itu dapat menghasilkan ketetapan selama masa persidangan ke-2 yakni rapat paripurna pengambilan keputusan 3 kali, sidang paripurna sebanyak 14 kali, badan musyawara 6 kali, badan anggaran 3 kali, rapat badan pembentukan kerja 14 kali, dan badan kehormatan sebanyak 3 kali. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Basrudin Suha TV News melaporkan.